Protesnya atas suara azan membawa May Liana menghadapi hukum. Ia harus menjalani vonis 18 bulan penjara. Salam Damai Sejahtera 18 bulan hanya karena memprotes suara azan yang menurut dia itu sangat mengganggu kesehatannya pada waktu itu. Sangat mengganggu lah ya karena suara mungkin terlalu besar sehingga dia meminta agar volume azan itu dikurangi sedikit. Dan teman-teman sekalian itu dianggap sebuah penistaan agama Islam. Dan akhirnya Ibu Meliana harus menjalani hukuman bui ya satu setengah tahun lebih ya kurang lebih teman-teman sekalian. Nah RT Wawan ya Wawan Kurniawan di Bandar Lampung yang sudah jelas-jelas menista agama Kristen. Sudah jelas-jelas teman-teman sekalian dia mengacaukan ibadah dia datang di dalam rumah lalu di dalam rumah ibadah dan dia menghentikan pemain musik menghentikan pemain pujian. Stop 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 ini apakah sudah ada izinnya belum untuk beribadah di sini. Bayangkan teman-teman sekalian makanya Ustaz Abu Janda bilang bayangkan kalau dibalikan fakta ini ya di tengah-tengah kita sudah sholat Jumatan lalu ada orang Kristen yang datang ke dalam. Stop 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 apakah musjid ini sudah punya izin musyola ini punya izin atau tidak bubar-bubbar bagaimana perasaan kita apakah kita tidak marah atau bisa jadi demo. Dan ini peraduga saya orang Kristen jika melakukan hal itu teman-teman sekalian di saat itu juga bapak belur saya bisa jamin hal itu. Dia akan bapak belur teman-teman sekalian barulah dimasuk ke ranah hukum. Tapi lihat Wawan Kurniawan justru aman dan sudah dibebaskan. Karena keterangan teman-teman sekalian hukum penistan agama tidak masuk dalam pelanggaran yang dibuat oleh Wawan. Akhirnya dia dibebaskan. Teman-teman sekalian mari kita melihat dulu video kedua ya ada dua video yaitu video Ibu Meliana yang komen suara ajan dan juga Ketua RT Wawan Kurniawan yang mengacaukan ibadah Kristen dan dikatakan itu bukan penistaan agama. Berikut videonya. ... baik-baik Ketua RT di Bandar Lampung, Wawan Kurniawan yang membubarkan ibadah Jemaat Kejaan Kristen Kemadaud atau GKK Dail Bandar Lampung, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Selain ditetapkan sebagai tersangka, Wawan Kurniawan juga langsung ditahan oleh penyidik Subdit 1 Kamnek di Treskrimum Polda Lampung. Tersangka, Wawan Kurniawan tidak akan memberikan penanganan perkara dengan mempertimbangkan unsur objektif dan subjektif terhadap penanganan perkara ini. Nah, untuk memperjelas informasi yang ada di video ini, saya akan menambahkan berita lainnya yang saya lansir dari rilis ID Lampung. Dituliskan pada 11 Mei 2023 dengan judul Ditahan Polda, dibebaskan Kejati, Ketua RT 12 Raja Basah, saya bersyukur. Ketua RT 12 Kelurahan Raja Basah Jaya, Wawan Kurniawan akhirnya kembali menghirup udara bebas. Kamis tanggal 11 bulan 5 2023. Saya bersyukur dapat bebas dan berkumpul bersama keluarga lagi. Papa Ruawan kepada rilis ID Lampung. Disinggung harapannya terhadap perkembangan kasus ini selanjutnya, Wawan menyerahkan sepenuhnya kepada penasehat hukum. Kasus protes volume suara azan membuat Meliana difonis 18 bulan penjara. Warga Tanjung Balai itu menjalani sidang fonis pada selasa lalu di Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara atas kasus penistaan agama. Fonis terhadap Meliana dinilai tidak perlu. Salah satunya disuarakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. Kasus yang menimpa Meliana terjadi pada pertengahan tahun 2016. Protesnya atas suara azan membawa Meliana menghadapi hukum. Ia harus menjalani fonis 18 bulan penjara. Namun atas putusan hakim, Meliana menyatakan banding. Namun Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menilai Meliana tak seharusnya difonis penjara. Ia pun menyampaikan pendapatnya lewat media sosial Twitter. Di akun Twitternya, Cak Imin menulis, Bukan semata soal kasus Meliana. Ini soal masa depan Indonesia yang majemuk, yang saat ini nyesek karena kasus Meliana. Tagar, bebaskan Meliana, ayo biasakan mengatasi semua masalah dengan musyawarah. Itu kata Cak Imin, Muhaimin Iskandar di akun Twitternya. Hingga kami soal ya saudara, Tagar, bebaskan Meliana masuk trend di topik Twitter untuk wilayah Indonesia. Sebagian pengguna Twitter menilai tidak seharusnya Meliana menjalani hukuman penjara karena mengeluhkan volume azan. Baik, teman-teman sekalian itu adalah video yang kita sudah saksikan bersama. Kasus RT, ketua RT Wawan Kurniawan yang memubarkan ibadah GKKD. Sebenarnya dia kena pasal berlapis karena dia melompat pagar masuk dalam pekerangan rumah ibadah yang terterangan bahwa itu dia tidak punya hak di situ. Dan sekalipun ada persoalah, nilai harus diselesaikan. Dan bukan pada saat sedang berlangsungnya ibadah. Nah kemudian teman-teman sekalian, dia masuk ke dalam rumah ibadah. Di mana di situ sedang berlangsungnya ibadah, datang sampai ke altar. Bayangkan, berhenti, 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 berhenti. Sudah punya izin belum? Sudah punya izin belum? Itu gereja. Rumah ibadah ini sudah punya izin belum? Bayangkan. Nah teman-teman sekalian kita lihat bahwa hal ini dinilai tidak memenuhi syarat sebagai penistaan agama Kristen. Akhirnya Wawan Kurniawan berdasarkan informasi dibebaskan. Bebas, tidak lagi ditahan. Karena katanya tidak memenuhi unsur penistaan agama. Makanya Ustaz Abujanda bilang, saya sudah malas komen hal itu. Orang Kristen saya doakanlah supaya kalian kuat dan tetap tabah dan haraplah kepada Tuhan yang mahasiswa yaitu Tuhan Yesus Kristus teman-teman sekalian. Kita berharap, kita berdoa di situ supaya dialah yang memberikan keadilan kepada kita. Dan akhirnya menurut informasi Wawan Kurniawan pun tersenyum bahagia karena dia dibebaskan. Nah, kenapa dia bisa dibebaskan teman-teman sekalian? Kita lihat sendiri bahwa beberapa waktu yang lalu ada demo. Ormas Islam demo di Kapolda, Lampung. Bandar Lampung. Kalau seandainya Wawan Kurniawan tidak dibebaskan maka mereka siap melakukan apa saja. Bahkan mereka mengancam akan perang agama. Jadi mereka berharap agar Kapolda mengambil keputusan. yang bijak katanya. Bijak dalam hal ini ya. Artinya, bebaskan Wawan Kurniawan supaya tidak terjadi keributan dan juga tidak terjadi perang agama. Akhirnya apa teman-teman sekalian? Wawan Kurniawan dibebaskan. Inilah yang selalu kita suarakan sebagai minoritas teman-teman sekalian. Hendaklah kasus-kasus penisitan agama ini jangan hanya tajam kepada minoritas seperti kasus Ibu Meliana tadi. Dia hanya memohon agar suara adzan itu dikecilin sedikit. Toanya loh, toanya. Bukan ibadahnya, bukan tempat ibadahnya, bukan sholatnya. Tapi hanya suara ajanya saja. Kan pakai toa itu dikecilin sedikit. Tapi komen itu saja. Di penjara 18 bulan. Itu memenuhi unsur penisitan agama. Lah bayangkan orang ngacaukan ibadah segel gereja kok masuk dalam pekerangan rumah ibadah orang lain. Tidak memenuhi unsur penisitan agama. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolonglah Indonesia. Berkatilah penegak hukum. Para jaksa. Dan para hakim yang memutuskan kasus ini. Teman-teman sekalian. Kita hanya bisa berdoa dengan itu. Kita diajarkan. Bahwa kita tetap mengasihi sesama kita. Mengasihi musuh kita. Mendoakan mereka yang menganiaya kita. Matius 5 ayat 44. Juga kita diajarkan bahwa. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalah-kalah kejahatan dengan kebaikan. Mari teman-teman sekalian. Kita tidak bisa berbuat banyak hal. Ya, pengacara hebat kita saja. Atau juga tidak didengarkan oleh pemerintah kita kok. Seperti Pak Kamarudin Siman Juntak. Pak Marti Siman Juntak. Yang sudah menyuarakan ini. Di kasus Bapak Muhammad Kace pada waktu itu. Pendeta Yusuf Manubulu. Itu dianggap penisita agama loh. Ditangkap loh. Kemudian beberapa lagi ya. Para pendeta yang kemudian diproses hukum. Dipenjara. Gara-gara. Dijarat hukum ya. Penisita agama Islam. Tapi mereka bebas teman-teman sekalian. Bebas sebebas-bebasnya. Nah ada salah satunya menarik berita teman-teman sekalian. Dimana jurubicara PBB ya. Yang menilai bahwa hukum atau undang-undang penisita agama itu digunakan untuk menekan minoritas. Untuk menjerat dan mendiskriminasikan minoritas ya. Agama minoritas. Yaitu orang-orang Kristen dalam hal ini teman-teman sekalian. Dan agama lain pastinya. Jadi Islam tidak akan kena undang-undang penisita agama. Karena ternyata teman-teman sekalian. Seperti yang kita suarakan selama ini sebagai apologet Kristen. Bahwa undang-undang ini tumpul kepada mayoritas. Tajam kepada minoritas. Dan hal itu benar-benar terjadi. Sehingga di komen oleh jurubicara daripada PBB. Oleh karena teman-teman sekalian kita lihat sedikit berita ini ya. Baik. Ini dia teman-teman sekalian. Dari satuharapan.com. Kita lihat penulis Wim Goisler. PBB. Undang-undang penisita agama di Republik Indonesia dipakai menghukum minoritas. Jadi ini gambarnya teman-teman sekalian. Mengatakan demikian ya. Dari PBB. Jakarta. Satuharapan.com. Komisioner. Ternyata komisioner tinggi hak asasi manusia. Perserikatan bangsa-bangsa. Zain Raj al-Hussein. Mengungkapkan keprihatinan atas penerapan undang-undang penisitaan agama di Indonesia. Yang menurutnya tidak jelas. Undang-undang itu telah digunakan untuk menghukum anggota kelompok agama atau agama minoritas. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Jakarta. Hari ini 7 Februari. Di hari terakhir kunjungannya ke Indonesia. Setelah berada di negeri ini sejak hari minggu 4 Februari. Pasal tentang penisitaan agama. Telah dipakai untuk menjerat mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tajapurnama. Sehingga ia mendekam dalam penjara. Namun Al-Hussein tidak secara spesifik. Mengaitkan kasus tersebut dalam pernyataannya. Keprihatinannya pada penerapan undang-undang penisitaan agama itu. Ia sampaikan sebagai bagian dari keprihatinannya atas hal yang lebih luas. Yaitu adanya upaya mengizinkan bentuk diskriminasi baru dalam undang-undang di Indonesia. Salah satu yang ia sebut adalah terkait dengan diskusi mengenai revisi kitab undang-undang hukum pidana KUHP. Saya sangat prihatin dengan diskusi mengenai revisi KUHP kata Al-Hussein dalam pernyataan Perj yang dibagikan kepada wartawan. Diskusi ini tidak sejalan dengan berbagai jenis intoleransi yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang telah berlangsung di sini. Pandangan ekstremis yang dimainkan di arena politik sangat mengkhawatirkan. Disertai dengan semakin meningkatnya hasutan terhadap diskriminasi, kebencian atau kekerasan di berbagai wilayah di negara ini termasuk di Aceh kata dia. Pada saat tengah menikmati keuntungan atas demokrasi, kami mendesak masyarakat di Indonesia untuk maju bukan mundur dalam hal hak asasi manusia dan menolak upaya untuk mengizinkan bentuk diskriminasi baru dalam undang-undang. Ia menambahkan, menurut dia, demand yang tengah diusulkan akan menyebabkan kriminalisasi terhadap sebagian besar masyarakat miskin dan terpinggirkan yang pada dasarnya sudah rentahan terhadap diskriminasi. LGBTI Indonesia sudah menghadapi stigma, ancaman dan meningkatnya intimidasi. Retorika kebencian terhadap komunitas ini sering dimanfaatkan untuk tujuan politik yang sinis dan hanya akan memperdalam penderitaan mereka serta menciptakan perpecahan yang tidak perlu kata dia. Selain itu, ia mendapatkan jika peraturan QHAP diupah dengan beberapa ketentuan yang lebih diskriminatif, hal itu akan sangat menghambat usaha pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan bertentangan dengan kewajiban hak asasi manusia internasional. Pada kesempatan yang sama, saya juga telah menyatakan keprihatinan saya kepada pemerintah tentang penerapan Undang-Undang Penisahan Agama yang tidak jelas yang telah digunakan untuk menghukum anggota kelompok agama atau agama minoritas. Jika kita mengharapkan untuk tidak diskriminasikan berdasarkan kepercayaan warna kulit teras atau jenis kelamin, jika masyarakat muslim mengharapkan orang lain untuk melawan Islamophobia, kita juga harus siap untuk mengakhiri diskriminasi di negara sendiri. Islamophobia jelas salah. Diskriminasi atas dasar keyakinan dan warna kulit itu salah. Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau status lainnya juga salah. Dia mengatakan tahun lalu kantor Dewan HAM, PBB, mengundang para pemuka agama dan tokoh masyarakat berbasis agama dan masyarakat beragama lainnya di Beirut yang menyampaikan kerangka faith for rights atau iman untuk hak asasi manusia untuk menetapkan peran agama dan keyakinan dalam membela hak. Deklarasi faith for rights ini mengacu pada komitmen bersama dalam semua agama dan kepercayaan untuk menegakkan martabat dan nilai yang setara untuk semua manusia. Ini kata dia menegaskan bahwa kekerasan atas nama agama tidak sesuai dengan dasar ajaran agama, belas kasih dan cinta sesuai dengan pasal satu dalam deklarasi universal untuk hak asasi manusia dan penerapan tanggung jawab bagi komunitas keagamaan. Pemimpi dan pengikut mereka untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengalami diskriminasi oleh siapapun. Editor Eben E. Siang Dari. Ya teman-teman sekalian itulah yang kita baca di beritanya bahwa memang jelas ya bukan hanya kita kaum minoritas yang menyuarakan keadilan ini dan juga menyuarakan bahwa undang-undang penisahan agama itu hanya digunakan menjerat dan menangkapin dan juga mendiskriminasikan ya kaum minoritas ya. Karena hukum undang-undang penisahan agama itu tumpul kepada mayoritas yaitu yang beragama Islam dan tajam kepada minoritas yang beragama Kristen dan yang lain-lain. Maka teman-teman sekalian mereka bebas menghujat kita, menistakan kita, mengortak arti kitab suci kita mengatakan tentang Tuhan kita yang macam-macam jelek, maki-maki dan banyak hal itu mereka bebas. Tapi kita tidak boleh melakukan hal yang sama karena kita sudah di ancam dengan undang-undang tadi. Ya maka teman-teman sekalian kita tidak bisa berbuat banyak hal selain kita hanya menggunakan hak jawab saja dan itu pun perlu kita berhati-hati lagi karena kita salah ngomong itu sudah menjadi penistaan. Jadi biarlah teman-teman Tuhan kita Yesus Kristus lah yang menjadi hakim bagi kita. Yang akan menghakimi mereka dan membalaskan sesuai kejahatan mereka dan yang akan membela hak-hak kita. Oleh karenanya kita tetap solid, kita tetap bersatu untuk berdoa bagi bangsa Indonesia kita dan bagi pemerintah supaya mereka bisa punya hati nurani yang benar-benar menegakkan keadilan di Republik Indonesia ini. Saya Arief Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.